Berikut adalah hasil pertandingan Babak 32 Besar Indonesia Open 2024, hari Rabu 5 Juni. Di Babak 32 Besar Ganda Putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan Ganda Putra China, Liu Yuchen, O Suanyi, dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 2 menit. Leo Roli Carnando, Daniel Martin, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dengan skor 21-14, dan 21-17, dalam durasi 37 menit. Mohamad Ahsan, Hendra Setiawan, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Supak Jomko, Kiti Nupong Kedren, dengan skor 19-21, 21-12, dan 21-13, dalam durasi 45 menit. Di Babak 32 Besar Ganda Putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, harus kalah dari pasangan Denmark, Maiken Fruergat, Sarati Gesen, dengan skor 12-21, dan 18-21, dalam durasi 41 menit. Di Babak 32 Besar Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari pasangan China, Liu Shengsu, Tan Ning, dengan skor 13-21, dan 12-21, dalam durasi 39 menit. Di Babak 32 Besar Tunggal Putri, Jonathan Christie, harus menelan kekalahan dari pemain Malaysia, Leong Jun Hao, dengan skor 13-21, 21-16, dan 12-21, dalam durasi 1 jam 3 menit. Di Babak 32 Besar Ganda Campuran, Rehan Nao Falkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, harus kalah dari pasangan China, Zheng Siwei, Huang Yakyong, dengan skor 23-21, 15-21, dan 13-21, dalam durasi 59 menit. Rinof Rivaldi, Pitahan Ning Tia Sementari, harus kalah dari pasangan Chinese Taipei, Yang Po Hesuan, Huling Fang, dengan pertarungan 3 game, 16-21, 21-18, dan 17-21, dalam durasi 56 menit. Di Babak 32 Besar Tunggal Putri, An Seyong, berhasil menang atas pemain Jepang, Tomoka Miyazaki, dengan 3 game, 20-22, 21-7, dan 21-11, dalam durasi 1 jam 1 menit. Han Yue, berhasil menang atas Tunggal Putri Amerika Serikat, Bei Wen Zhang, dengan skor 21-18, 16-21, dan 21-19, dalam durasi 58 menit. Di Babak 32 Besar Ganda Putri, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, berhasil mengalahkan Wakil Amerika Serikat, Frances Chakorbet, Alisson Lee, dengan skor 21-14, dan 21-17, dalam durasi 46 menit. Berikut adalah, hasil pertandingan lain, Babak 32 Besar, Indonesia Open 2024, hari kedua. Di pertandingan hari pertama, sebanyak 6 wakil Indonesia, berhasil menang, dan melaju ke babak 16 besar. Keenam wakil tersebut, adalah, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, Esther Nurumi Triwardoyo, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, Gregoria Mariska Tunjung, dan Sabar Karyaman Gutama, Mohamad Reza Pahlevi Isfahani. Sementara itu, terdapat 4 wakil, yang harus kalah di babak pertama. Keempat wakil tersebut, adalah, Putri Kusuma Wardani, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan, Chiko Aura Dwi Wardoyo, dan Antoni Sinisuka Ginting. Kepala Dwi Wardoyo, dan Antoni Sinisuka Ginting. Kepala Dwi Wardoyo, dan Antoni Sinisuka Ginting. Terima kasih.